Intro Halo Sobat Brindly kali ini kita akan membahas mengenai soal limit tak hingga, soalnya adalah sebagai berikut tentukanlah nilai dari limit x menuju tak hingga untuk akar dari x plus 6 akar x min akar dari x min 2 akar x nah untuk soal limit biasanya kita akan mengerjakannya dengan mensubstitusikan nilai variable ke dalam fungsinya, nah kalau kita langsung substitusikan kita akan mendapatkan nilai tak hingga minus tak hingga, nah ini adalah bentuk tak tentu supaya kita bisa dapat tentukan nilainya oke, untuk soal ini kita bisa menggunakan cara cepat cara cepat ini untuk fungsi selisih persamaan kuadrat dalam akar nah bentuk umum dari selisih persamaan kuadrat dalam akar ini adalah limit x mendekati tak hingga untuk akar dari ax kuadrat plus bx plus c minus akar dari px kuadrat min qx plus qx plus r oke nah untuk limit dengan fungsi selisih persamaan kuadrat dalam akar ini memiliki tiga opsi nilai nah opsi nilai ini bergantung kepada hubungan antara A dan P jadi opsi nilai ini memiliki syarat kalau misalnya A nya itu lebih kecil daripada P nilai limitnya adalah tak hingga namun kalau nilai A itu sama dengan P maka nilai limitnya adalah perbandingan antara B min qi dengan dua akar A namun kalau A nya itu lebih besar daripada P maka nilai limitnya itu adalah tak hingga nah ini saya ralat ya jadi kalau A lebih kecil daripada P nilai limitnya adalah minus tak hingga jadi kalau lebih kecil ada minusnya ya nilai limitnya nah kalau kita lihat soal ini tidak ada memang X kuadratnya namun dia memiliki variabelnya itu memiliki dua derajat yaitu yang pertama itu X yang kedua adalah akar X jadi kita bisa gunakan cara ini cara cepat ini untuk soal yang sedang kita hadapi ini nah langkah pertamanya adalah kita akan menentukan A, B, C nya sama seperti pada limit ini pada ini bentuk ini jadi kita kasih A nya itu untuk dari yang paling besar variabelnya pangkat dari yang paling besar ya jadi kita tandai disini dengan A disini B kemudian C nya tidak ada P kemudian C nah langkah selanjutnya adalah kita lihat hubungan antara A dan C pada soal tersebut dan ternyata A nya itu adalah satu P nya adalah satu sama besarnya maka A dan C itu sama dengan demikian nilai limitnya adalah B min C per dua akar A nah dengan demikian nilai dari limitnya adalah B nya pada soal tersebut adalah enam dikurangi dengan K nya adalah min dua dua akar A nya adalah satu sama dengan enam dikurang minus dua jadi minus dengan minus itu adalah plus jadi enam plus dua jadi delapan jadi nilainya adalah delapan per dua delapan per dua sama dengan empat jadi nilainya adalah empat oke sekarang coba kita buktikan dengan mengerjakan cara yang biasa nah karena disini adalah bentuk akar kita akan merasionalkan dulu bentuk akarnya dengan melalikan akar sekawannya jadi kita kalikan dengan akar dari X plus enam akar X plus akar dari X min dua akar X pembilang dan penyebut sama bunyinya dengan demikian limit ini akan menjadi limit X mendekati 0 mendekati tahinga limit X mendekati tahinga maaf untuk fungsi X plus enam akar X minus X min dua akar X nah ini karena masih dalam kurung kita langsung buka aja kurungnya jadi dia akan menjadi minus X plus dua akar X berpenyebutnya yang belum berubah oke nah kita akan selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada fungsi pembilangnya kita lihat disini X dikurang X jadi habis kita coret saja kemudian enam akar X ditambah dua akar X jadi delapan akar X dengan demikian limitnya kita ketuliskan kembali dengan limit X mendekati tak hingga untuk delapan akar X berpenyebutnya yaitu akar dari X plus enam akar X plus X min dua akar X langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan variable maksudnya kita akan membagikan dengan membagi pembilangan dan penyebut dengan variable pangkat tertinggi yaitu akar X jadi kita kalikan pembilangan dan penyebut dengan set per akar X sehingga setiap sukunya akan dibagi oleh akar X maka limitnya menjadi limit X mendekati tak hingga untuk delapan akar X per akar X per akar X per X plus enam akar X per X plus akar dari X per X min dua akar X per X nah mengingat sifat limit menuju tak hingga X menuju tak hingga untuk satu per X pangkat N nilainya adalah nol dengan demikian kita perhatikan nah delapan akar X ini bisa diseranakan jadi tinggal hanya delapan kemudian ini juga hanya jadi tinggal satu nah ini nilainya adalah nol kemudian ini bisa diseranakan menjadi satu nah kemudian yang ini juga nilainya nol dengan demikian nilai limit ini adalah sama dengan delapan per akar satu plus nol plus akar satu min nol sama dengan delapan per dua sama dengan empat nilainya sama seperti yang kita dapatkan dengan menggunakan cara cepat kesimpulannya jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsi akar dari X plus enam akar X min akar dari X min dua akar X adalah empat semoga pembahasan ini bermanfaat untuk sobat brainly tetap semangat belajar may you have a brainly day ke 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 Sub indo by broth3rmax